Mana kasusnya ini gini kan gitu Akhirnya rame lah itu Panjang bikin statement A, B, C, D Sampai dengan detik ini Dan akhirnya Pengacara kondang ini ya Kalau boleh kita sebut Jadi lawyernya keluarga Vina ini Pak Hotman Pahari Iya Assalamualaikum sahabat Memorandum TV Jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV Kali ini bersama pengacara Dari Ras Lovem Rama dan Nikusuma SHMH Assalamualaikum Waalaikumsalam Senang sekali ini mas Rama ya Panggilan karibnya ya Bisa hadir di studio podcast Memorandum TV Ya terima kasih sudah diundang saya Kita juga harus ngepaskan jadwalnya mas Rama ini Kayaknya sibuk sekali ini ya Sibuk ya gini-gini aja Ya mas Rama ini sebagai lawyer ya Lawyer muda ini Banyak menangis kasus juga ini Ini kita bicara mengenai kasus yang lagi viral ini Kasus Winajirebon ini Winajirebon Sudah banyak berseliwaran di media sosial juga Di media konvensional juga Betul Menurut pandangan mas Rama Seperti apa kasus Winajirebon ini? Winajirebon sekarang kayaknya banyak lawyer darakan ya Nah disini tuh hebat Wiss ngalah-ngalahi lawyer lah Winajirebon ini yang jadi Apa ya Utamanya ini kan filmnya keluar Film keluar Terus Masyarakat ini ingat Ingat terkait masalah Loh ini kan ada 3 DPU yang belum selesai Nah Akhirnya mungkin lah si netizen ini iseng-iseng Di apa namanya? Google Di Google Atau di komen gitu Gimana kasusnya ini? Gitu Akhirnya rame lah itu Banyak bikin statement A, B, C, D Sampai dengan detik ini Dan akhirnya Pengacara kondang ini ya Kalau boleh kita sebut Jadi lawyernya keluarga Vina ini Pak Hotman Baris Iya Pak Hotman Baris Salam hormat Pak Hotman Baris Nah dari pandangan mas Rama Kekuatan netizen ini seperti apa Untuk membongkar kembali kasus ini? Kembali lagi ya mas Eko ya Kalau saat ini kan terkenalnya No viral, no justice Nah itu ya Jadi ketika viral, filmnya viral Terus DPU-nya viral lagi Akhirnya ya kembali diungkap kembali Sayangnya itu DPU-nya itu dari awal tidak ada foto Nah ini Nah itulah alasan utama menurut saya Netizen ini akhirnya memberikan gambaran Ini Peggy, ini bukan Peggy Peggy yang asli ada piercingnya Peggy yang ini bukan Nah kita kan gak ngerti Peggy ini yang mana Sedangkan DPU-nya gak pernah ada foto Nah gitu Dari flashback kasus lah Kalau kita ingat ya 2016 waktu itu kan Agustus gak salah ya? Ya ada 11 tersangka 11 tersangka Gak salah ya Terus 8 sudah ketangkap 8 ditangkap Nah 3 ini katanya DPU Namun sekarang Ternyata di media konvensional Disebut bahwa 2 DPU lainnya ini adalah fiktif Dan hanya Peggy Nah menurut pandangan Mas Rama seperti apa? Kalau menurut saya Masalah fiktif Tidaknya kita gak bisa menyimpulkan disini ya Karena kita Tidak mendampingi Tidak ikut mempiksa perkara itu Yang menjadi utama Menurut saya Ya dari kesaksian 8 orang itu Kan salah satunya sudah keluar tuh Yang namanya Saka ya Kalau misalnya Saka yang bilangnya Saya tidak membunuh Saya tidak melakukan Saya dipaksa dan lain-lain itu kan Saya dipaksa Ya itu Ya harusnya dari pengakuan Para terdakwa ini sudah Bisa disimpulkan Bahwa DPU-nya siapa saja Terus ini Ada lagi yang Apa istilahnya ya Kembali ke senior Bang Rama Utman Paris Katanya Sangat susah menghubungi Keluarga korban lainnya Kalau pandangan Mas Rama seperti apa? Sangat susah Itu Kalau dari berita ya Orang tuanya si Eki Eki yang malum ya Jadi korban Anggota polisi kan Memang Terlihat seperti Ada yang ditutupi Kayak ragu-ragu Entah itu Tidak mau dibahas kembali Atau sedih Atau bagaimana kita gak ngerti Tapi kalau menurut Mas Rama Kasus ini nantinya seperti apa? Apakah memang berhenti sampai disini Di Peggy ini Apalagi Kemarin Luar biasa ya Peggy juga mengaku Tidak melakukan Yang ditutupkan Saya tidak melakukan Saya berani bersumpah Tapi Satu Yang saya lihat disitu Ketika dia mengatakan Saya tidak melakukan Saya berani bersumpah Mukanya flat Kalau memang Orang itu Melakukan Tidak melakukan Sorry Pasti Ada raut muka Yang sifatnya membantah Saya tidak melakukan Kayak seakan-akan Ya memang saya tidak melakukan Nah kalau di TV ini Seperti hanya Ini loh Aku gak melakukan gitu Bikin opini Supaya orang terkecoh Jadi dia punya bahan istilahnya Itulah mungkin ya Momen Dia bisa mengelak Tapi Mas Rama ini Aneh gak ini Kasus yang 2016 Terus DPO nya Lama gak ketemu Tiba-tiba ketemu Dan Anehnya rumahnya itu Tidak jauh dari rumah korban Satu wilayah Kok Selama ini Kok selama ini Pengunggapannya Karena baru 8 tahun Menemukan si Peggy ini Ya Saya gak bisa menjawab itu Karena Semua adalah Keorangan dari kepolisian Entah itu selama 8 tahun Polisi menyiapkan Atau kebetulan Waktu memang mau ditangkep Filmnya keluar Kita kan juga gak ngerti Masalah itu Tapi yang Pasti ya Masyarakat pasti bertanya Kenapa kok Setelah film itu Muncul Baru Dibuka kembali Kasusnya Sedangkan DPO nya Gak jauh dari wilayah situ Kan Jawa Barat Memang banyak keanehan-keanehan ya Nah masih bersama Podcast Memoranum TV Bintang tamu kita adalah Rama Dhani Kusuma ASMH Dari Rush Law Form Ini tadi kita sudah bicara banyak Mengenai kasus Vina Tentang Mungkin dalam tanda kutip Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi Kalau pandangan Mas Rama ini Kejanggalan seperti apa yang Bisa Disimpulkan tanpa Menyudutkan Lembaga dan lain-lain Ini mungkin Ini kita pandangan netral aja ya Pandangan netral ya Oke Kalau menurut saya Kembali lagi ke Peggy kan ini kan ya Peggy 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 ini Pekerja menjadi kuli Ya Yang dimana Dia melakukan pekerjaan itu Di lingkup Jawa Barat Yang gak jauh dari kejadian Seharusnya Kalau memang Pihak kepolisian Penyidik ya Mengantongi identitas Para pelaku Tapi DPO Harusnya mudah saja Karena gak jauh-jauh Dari wilayah Kan begitu Kenapa saya bilang gitu Karena Sebelum polisi Melakukan DPO Pastikan Sudah dapat Keterangan-keterangan Yang valid Dari beberapa Ini ya Tersangka lainnya 8 termasuk Harusnya ya Bisa saja Kan gitu Oke oke Gak sesusah yang Apa ya Kayak Teroris Kayak apa Ini gitu Ini yang menarik Ini ada informasi terbaru Bahwa rekan kerja Si Peggy ini Sudah diberikan surat Apa Panggilan Sebagai saksi Nah ini Mereka kan kemarin Di TV nasional Sudah mengatakan Temannya Peggy ini Bahwa Dia mau bersaksi Bahwa Dia bukan pelakunya Ali Atau Peggy yang sudah ditangkap ini Seperti apa pandangan Berani ya Kalau memang dia berani Persaksi seperti itu ya Bagus Kita bisa menolong Peggy yang Selama ini Menurut versi masyarakat ini Bukan Peggy yang sebenarnya Kan gitu Ini ada dua ini Apakah ini Peggy benaran Atau yang enggak Hanya Peggy-Peggy ya Hanya Peggy Peggy ini banyak namanya Peggy kan Harus 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 gitu Harus Sebagai lawyer Pernah enggak Mas Rama Ini Apa Menjumpai Atau Pernah Mendapatkan kasus Seperti ini Kalau masalah Penggunaan Seperti ini Saya belum pernah Menanggalkan Hanya Yang penggunaan Memang sifatnya Sudah Memang tersangka Seperti itu Belum Saya Menariknya Dari sisi Lawyer sendiri Apa sih Kasus ini Menariknya Mengusut tuntas itu ya Kalau saya jadi Kuasa hukumnya Si Peggy ya Ya kembali lagi Kita lihat berkasnya Kalau memang Klien kita ini Mengaku tidak berserah Dan ada bukti-bukti Ya kan Kami berani Press conference Atau press release Berani Bahwa ini memang bukan Peggy Dengan catatan apa Bukti harus keuha dong Kalau memang mengatakan Saya bukan pembunuh Tapi kalau ada bukti Ya gimana Cuman sekarang ini Banyak ini ya Foto-foto yang keluar Nah ini Mirip Tidak mirip Banyak sekali Versi-versi foto Nah ini Nah kalau Netizen kan Biasa kan Tapi Memang luar biasa ya Kekuatan netizen saat ini ya Bisa mencari apa saja Digoogling Sampai Kayak detektif ya Sampai kakaknya ya Kakaknya dapet Untuk SD SMP Jadi heran ini Kekuatan netizen Luar biasa Ini sampai Presiden Jokowi Sudah Memberikan statement Bahwa kapolri harus Bener-bener Mengusut tuntas Betul Harus Kalau Semula tidak transparan Harus transparan Betul Gimana Pak Ya itu memang Awal Awal dari seperti ini ya Karena 8 tahun itu Karena Pak Kasus itu berhenti Ketika film Untuk keluar Biar 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 Jalan Jalan lagi Apakah mereka Istilahnya Tersentil ya Nah ini Kembali lagi Ke senior Sampai yang tadi Bang Hutman Itu Mengatakan bahwa Masih ada ini sebenarnya Dua orang lagi Ya mungkin Mungkin Masih ada ya Karena Kenapa kita bisa Ngomong seperti itu Karena Banyak kejanggalan Kejanggalan Yang Ini Orang lain Merasa Wah ini pasti ada permainan ini Nah Terus Kalau Katanya Netizen ini Cocok Cocokologi ya Dengan DPU Tiga jadi satu Terus raut Bapaknya Si Eki ini Apa Kayak Ragu-ragu Ragu-ragu Akhirnya cocokologi Orang-orang Dicocok-cocokkan Iya Sahabat Memorandum TV Masih bersama Podcast Memorandum TV Bintang tamu kita adalah Rama Dhani Kusuma SMH Kita Khusus Hari ini Membahas Kasus Vina Kasus Vina Tadi banyak sudah ngomong ya Terus Ini pertanyaannya Serama ini Kenapa ya Saya kok jadi Tergelitik juga Nah Kenapa Dari awal DPU Ini tidak ada fotonya Nah Polisi tidak menurunkan foto Tapi ternyata kok sekarang ada foto Mungkin salah-salah Bisa dikoreksi Seperti apa Nah itulah yang bikin netizen ini bertanya-tanya Nah Selama ini saya Jadi pengacara juga Menurut pandangan saya Penyidik Berani Memberikan Kemasyarakat Adanya DPU Itu seharusnya kan sudah ada bukti yang autentik Iya kan Dan pasti Tahu dong polisinya ini siapa-siapa Kalau misalkan DPU itu Tidak ada fotonya Tapi hanya nama Ya Masyarakat juga Susah bantu Kayak misalkan Nama A Banyak disini namanya Tapi kan kita kan Ciri-cirinya gak ngerti Iya Dan orang bisa merubah ciri-ciri tersebut Godol menjadi gondol Godol menjadi gondol Yang bersih akhirnya pertato Tapi tentunya kan mesti ada Akhir dari kasus ini Nah menurut Mas Rama ini Bagaimana caranya Agar kasus ini cepat selesai Atau menyelesaikan kasus ini Supaya cepat ya penyidik Segera melengkapi bukti-bukti ya Untuk EG Supaya bisa di P21 kejaksaan Dilimpahkan Nah nanti biar di persidangan Hakim yang memutuskan Nah disitu kan bisa tanya jawab nih Antara terdakwa dengan majelis Lawyer sama caksanya Nah ini akan seru ini Pembuktiannya pasti banyak ini Ada saksi yang Tukangnya Teman tukangnya itu Saksi mandornya Nanti yang dari kepolisian Motornya Rekan-rekannya Seru ini Pasti perang Tapi Mas Rama optimis ya Kasus ini bisa terungkap Dan pelaku sebenarnya terungkap juga Pasti Pasti Pokoknya pelaku itu Pasti kena Nggak mungkin Nggak kena Nah ini Mas Rama Ngomong-ngomong ini Berapa tahun Jadi lawyer ini Saya jadi lawyer Mulai tahun 2017 Oke Sampai sekarang Sudah lumayan ya Iya Tujuh tahunan ya Tujuh tahun lah Oke Tujuh tahunan Kasus apa yang Mas Rama Paling menonjol Dan berkesan Sebagai lawyer Saya pernah Eksekusi rumah Di kawasan mana ini Surabaya Di kawasan Jawa Timur Saya pernah Eksekusi rumah Melang dalam Bukatan Waktu saya Kasih surat peringatan Untuk pergi Saya dihancap Mau di Diancap di rumahnya Sudah dibawakan itu Apa Parang Apa celorit Ya Senjatanya Ini Celorit berarti Tapi Gimana caranya Mengatasi itu Atau lari Atau gimana Tidak Saya tutup Hadapi Saya kan Sama Babin Kamtima Sama Tentu amal Apun Kalau saya Dipajok Ada buktinya Banyak saksi Walaupun saya sakit Tapi dia Tetap di penjara Tapi denger-tenger Lawyer ini Punya Sering Memang membentengi dirinya Dengan senjata api Atau senpi Bener gak Oh enggak 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 semua Enggak Lawyer itu kita Membentengi dengan hukum Jadi Di luar ini Banyak orang yang Tau hukum Tapi melalui Online Belajarnya Setengah-setengah Akhirnya Ngomongnya Ngelantur Nah itu Kalau kita enggak Tapi Pribadi Enggak punya senpi Mas Rama Kalau ketawa ini Pasti Iya dan tidak Enggak perlu Injam Tapi mas Rama ini kan Hobinya juga Hobinya apa ya Motor Motor Anggota HDIJI Surabaya Betul Halo ketua Mas Indra Hirawan Salam hormat ketua Dan ketua jatim Pak Yudindut Pak Yudindut Tapi ada Compare-nya Ada hubungannya enggak Dengan hobi ini Pengacara ini Hobi motor besar Kalau masalah pekerjaan Enggak Tapi Kebetulan Selalu ketemu Klien A Sama klien B Punya hobi Ketemunya motor Yang lucunya lagi Saya seringnya Lawan Lawan ini ya Ketemunya di motor juga Loh Jadi ya Diselesaikan secara Brotherhood ya Di persidangan boleh kita beranggung Tapi di luarnya tempat teman Istilahnya apa Brotherhood ya Brotherhood Tenang sekali mas Rama Bisa hadir di podcast kali ini Mungkin ada Pesan dan kesan Untuk Lawyer-lawyer Yang mungkin lagi Merintis karir Seperti apa Seharusnya Lawyer-lawyer Yang pertama Tetap semangat Yang kedua Jangan pernah menipu klienmu Nah ini Karena Lawyer itu bisa tinggi Karena Kepercayaan Trust Dan trust itu mahal Luar biasa Terima kasih Mas Rama sudah bisa hadir di podcast Memorandum TV Semoga Obrolan kita bermanfaat bagi semua Terima kasih Terima kasih Demikian Podcast Memorandum TV kali ini Semoga bermanfaat bagi semua Salam sehat Salam Memorandum TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati